Kesedihan mendalam tengah dirasakan oleh selebritis Jennifer Chopin setelah kepergian suaminya, Dali Wasing. Melalui Instagram pribadinya, Jennifer mencurahankan isi hatinya dan mengenang momen-momen terakhir bersama Papa Dali yang kini tinggal kenangan. Malam sebelum kamu pergi ninggalin aku, aku masih ingat kita pelukan sambil nonton film di kamar. Aku nanya ke kamu, emang kamu bisa yang mencintai aku selamanya sampai aku nenek-nenek, tulis Jennifer, dikutip oleh poskota dari instastory Jennifer Chopin Real 20 pada Jumat, 19 Juli 2024. Aku akan mencintai kamu sampai maut memisahkan kita, hanya maut yang bisa misahin kita, Jen, jawab Dali dari curhatan Jennifer. Saat itu, Jennifer hanya bisa tertawa, tanpa menyadari bahwa maut benar-benar akan memisahkan pasangan orang tua kamari secepat ini. Sore sebelum kepergian kamu, aku pamit mau ketemu teman dan kamu pamit mau kerja. Padahal sudah pelukan, tiba-tiba kamu lari ngejar aku keluar buat cium dan peluk aku lagi. Katamu, mau cium peluk sekali lagi aja, lanjut Jennifer dalam curhatannya. Dalam keterangannya, wanita kelahiran 20 Juli 2001 itu tidak menyangka bahwa momen tersebut akan menjadi pelukan dan ciuman terakhir dari Dali, bahkan pagi sebelum kepergian Dali, ia mengingat betapa Dali terlihat sangat manja dan sangat berbeda dari biasanya. Ia pun sangat menyesali kata-kata tersebut karena tidak tahu bahwa itu adalah pelukan terakhir dari suaminya. Diberitakan sebelumnya, suami dari Jennifer Chopin yakni Daliwasing meninggal dunia pada Kamis, 18 Juli 2024 pukul 02.20 Wita. Dali yang baru berusia 22 tahun, menghembuskan napas terakhirnya setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Sunset Road, Kuta, Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!